cek 1,2,3,1,2,3 oke balik lagi sama tukang hamilin anak orang nah di video sekarang bang ojan ingin membahas tentang overclock yang ada di android jadi dari buku menu yang sudah bang ojan baca yang ada di warteg di depan kalau misalkan kita overclock sebuah kernel itu bisa meningkatkan frame rate disaat kita bermain game dan bisa saja menghilangkan lag ada yang bilang iya dan ada juga yang bilang enggak nah disini bang ojan bakalan buatkan video overclock 200mhz di xiaomi redmi no7 dan bang ojan tes di game mobile legend apakah sama saja atau beda jadi lu bisa langsung lihat saja di video ya sebelum kucul ke videonya bang ojan sarankan kalian buat dulu kopi atau mungkin susu kalau misalkan kalian suka ya emang enakan susu sih jadi moy moy kayak gitu oke gas eh cok sebelum lanjut ya ke videonya alangkah baiknya tuh lu tempelin jempol lu itu ke tombol like sama sub break jadi biar dapat pahala gitu nah untuk clock speed disini masih bawaan standar 1.8 dan 2.2 ghz ini adalah bawaan dari xiaomi redmi no7 lavender ini adalah ginseng dari bang ojan dan untuk kernel yang saya pakai sekarang saya pakai kernel overload yang versi 7 ya sebenarnya ini masih versi lama ya kalau misalkan yang versi terbaru itu versi 8.9 kalau tidak salah itu oke langsung saja kita gas oke sekarang saya akan dijelaskan sedetail mungkin sedikit demi sedikit dan buat yang masih belum paham ataupun yang masih awam ya monggoh dipersilahkan duduk sambil minum kopi sambil dengerin bang ojan curhat nah buat kalian yang ingin overclock kernel yang ada di android itu tidak bisa menggunakan modem magisk jadi lu harus mengganti kernel nya menjadi kernel custom nah perlu diingat dong gak semua android itu bisa di overclock jadi ada beberapa device yang bisa ada juga beberapa device yang tidak sebentar nah untuk jenis dadar gulung yang tidak bisa di overclock biasanya itu cpu nya lemah dan buat device yang bisa di overclock itu cpu nya kuat jadi meskipun sama dia di overclock ke 200 ataupun ke 300 mhz nah cpu nya itu masih tetap kuat nah untuk brand android yang paling banyak yang bisa di overclock yang pertama adalah xiaomai terus yang kedua itu adalah samsul nah untuk device yang lain itu biasanya tidak tersedia contohnya adalah realme terus usus ya kalau misalkan untuk brand ofvip sama odro itu cuma bisa nyimak aja jom ya jangan kan overclock mau pasang custom rom sama root aja aduh hatam ini hasil bisa benar benar-benar hasil ada 2 brand koret asli koret jadi gini jom istilah overclock itu adalah menaikan clock speed cpu nya di android jadikan contohnya gini nah clock speed di android lu kan 2.0 ghz itu standarannya nah kalau misalkan di overclock itu bisa naik ke 2.2 atau 2.5 ghz itu paling tinggi nya nah kebalikannya adalah uc jadi uc itu adalah underclock artinya adalah menurunkan kebalikannya dari overclock kalau misalkan underclock itu biasanya berfungsi untuk menghemat baterai ini biasanya suka ada kan di custom kernel tuh ada tulisan uc sama dengan 200 mhz atau oc sama dengan 200 mhz jadi berbeda nah mulai nih kalau misalkan pasukan cabul yang sudah mampir ke jalan ini pasti ada nanyain bang ini link nya mana bang kok link nya tidak ada nah di video sekarang bang ojan tidak menyediakan link soalnya kalau misalkan kita mau overclock ataupun mau underclock sebuah cpu yang ada di android otomatis kita harus mengganti kernel kan nah lu bayangin aja tuh yang nonton video ini itu device nya ada berapa jenis kalau misalkan dimasukin ke kardus nah kalau misalkan semua kernel itu link nya sama bang ojan disimpan di kolom deskripsi bahwa itu kolom deskripsi bang ojan udah kayak gimana ya udah kayak menu yang ada di lesehan jadi intinya sih di video sekarang bang ojan cuma membahas atau topik nya tentang overclock tapi kalau misalkan lu pada pengen overclock ataupun pengen underclock cpu nya ada di android ulah manja mandiri buka google terus nah cari tuh kernel yang sesuai sama device lu nah kalau misalkan udah ketemu lu download dan pasang soalnya kan di dunia ini kagak ada yang mudah kalau misalkan kita usaha ya bakalan ada hasil oke bun testing kernel dengan clock speed standar disini bang ojan mengalami frame drop ke angka 51 fps kadang ke 55 fps dan kadang ke 58 fps sekarang bang ojan mau mengganti kernel nya lagi disini bang ojan menggunakan kernel yang overclock 2,4 ghz kita buka aplikasi aida64 dan disini untuk little cluster nya masih di angka 1,8 tapi big cluster nya di angka 2,4 ghz jadi dinaikin 200 mhz ya overclock nya oke cukup sekarang kita cek dulu aja kernel yang sekarang ini bang ojan pakai kita masuk ke tetang telepon dan ke versi android dan disini bang ojan menggunakan kernel custom overload kernel rc1 oke tanpa lama lama langsung aja kita gas disini bang ojan menggunakan module magisk yang pertama adalah busibox itu adalah module magisk yang harus kalian pasang dan wajib kalau misalkan untuk pengguna yang sudah di root kalau misalkan android kalian sudah di root dan tidak pasang busibox mendingan di android saja nah untuk module magisk yang kedua bang ojan pakai module magisk fast charging karena ini pengecasannya lambat banget dan kalau misalkan bang ojan mau flash ulang pakai pc wah lama lagi ya tak prd dan untuk module magisk yang ketiga yang bang ojan gunakan adalah thermal mode nah itu adalah module magisk yang benar-benar penting banget kalau misalkan kalian pengguna lavender soalnya kalau misalkan di xiaomi redmi note 7 atau lavender itu core control nya benar-benar sensitif banget kalau misalkan lu kagak pakai thermal mode lu baru main satu match nanti di match yang kedua pasti ngalamin yang namanya frame kalian jangan perhatikan hero nya lu perhatikan fps nya dong oke sebelum bang ojan menjelaskan ke yang lebih dalam lagi ke yang lebih empuk dan yang lebih sensitif lagi bang ojan bakalan jelasin sedikit nih kalau misalkan kalian melakukan overclock kalau misalkan android kalian itu di overclock entah itu 200mhz ataupun 300mhz minus nya nah baterai kalian itu benar-benar boros banget bisa kehilangan 30-40% dari biasanya terus yang keduanya android kalian itu bakalan mengalami benar-benar panas banget disaat bermain game aja tapi kalau misalkan tidak main game ya biasa aja apalagi kalau misalkan lagi di taro lagi tidak dimainin itu benar-benar adem banget tapi kalau misalkan lu lagi main game wah itu panasnya benar-benar ya tergantung gamenya juga sih setiap game itu berbeda-beda tingkat panasnya ya contohnya kalau misalkan kalian bermain game mobile legend nah panas android itu bisa mencapai 60 derajat celcius nah kalau misalkan lu main game pubg itu bisa naik ke 70 derajat celcius jadi tergantung grafiknya terus minus yang ketiganya itu bakalan cepat merusak cpu yang ada di android jadi kalau misalkan lu pada masih awam atau masih baru gitu terjun ke dunia operate mendingan jangan dulu main overclock lebih baik enakkan di mode magic saja dulu tapi kalau misalkan udah paham udah tahu resikonya nah baru dah lu terjun maksudnya bukan ke jurang tapi terjun ke overclock jadi kesimpulannya nih benar gak sih kalau misalkan kernel overclock itu bisa meningkatkan fps dan frame rate disaat kita bermain game jadi jawaban bang ojan adalah benar kalau misalkan kalian menggunakan kernel overclock itu bisa bikin smooth dan bisa menaikan fps disaat kalian bermain game bisa menstabilkan dan adem saja gitu jom maksudnya adem gamenya jadi bukan adem si hp nya kalau misalkan hp nya ya itu benar-benar panas yah yang namanya pendapat orang itu pasti berbeda-beda ya jom ada juga yang berpendapat ah yang namanya overclock itu cuma bikin hp panas doang terus bisa bikin masih cepat panas sedangkan main game sama aja gak ada perubahan nah sedangkan pendapat dari bang ojan sih tapi overclock itu memang sih benar-benar panas gitu ke android kita tapi bisa menaikan fps bahkan bisa menstabilkan tapi ya tetap saja keintinya yaitu kerusakan mesin yang lebih cepat dibanding kita tidak overclock jadi kalau misalkan buat lupada yang ingin overclock ya mungkin harus tahu ya resikonya kayak gimana makanya kan gak semua hp itu bisa di overclock cuma beberapa hp aja yang bisa contohnya adalah dari xiaomai 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 redmi note 7 xiaomai redmi note 5 xiaomai redmi note 5 pro dan masih banyak lagi dan di keluarga samsung juga lumayan banyak cuman ya kagak semuanya sih oke semoga aja pembahasan bang ojan ini mengenai overclock itu bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan untuk posokan cabul yang hp nya kagak ada kernel custom nya jangan bersedih ya bisa ganti hp yang baru bang ojan nya harus pamit kalau misalkan ada masalah kalian kirim aja lewat gmail sampai ketemu di video selanjutnya jom thank you pas sourti pas sourti pas sourti pas sourti